Intro Halo Cebolmania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola Inter Milan terapkan harga untuk Romelu Lukaku Inter Milan memberi respon positif dalam ketertarikan sejumlah klub kepada Romelu Lukaku Melihat Chelsea dan Manchester City menginginkan Lukaku Inter pun siap melepasnya dan telah menetapkan harga Dilansir dari Sportmull, Inter Milan dilaporkan telah menetapkan harga untuk Lukaku sebesar 120 juta euro Kini, mereka bisa membuat langkah lebih lanjut jika ingin meminang Lukaku pada musim panas Lukaku memang mendapatkan perhatian lebih dari klub-klub di Liga Inggris Mereka menjadikan Lukaku sebagai opsi alternatif jika gagal mendapatkan Erling Haaland Inter sendiri awalnya bertekad mempertahankan Lukaku Namun, mengingat kondisi keuangan mereka yang memburuk pada musim ini Manajemen pun terpaksa menetapkan harga jual pada sang penyerang Pirlo coret tiga pemain Juventus yang menggelar pesta Andrea Pirlo mengambil keputusan tegas atas tingkah laku ketiga pemainnya Ia memastikan tidak akan memakai tenaga dari Weston McKennie, Paulo Dybala, dan Arthur Melo pada pertandingan Juventus selanjutnya Padahal, Juventus akan melakoni partai besar yaitu melawan Torino dalam derby della Mol di Liga Italia Pertandingan syarat gengsi itu akan berlangsung di Stadion Torino pada Sabtu malam nanti Sementara itu, Juventus jelas membutuhkan kemenangan guna memangkas jarak dari Inter Milan di puncak klasmen Bianconeri tertinggal 10 poin dari Inter Milan yang menempati posisi pertama Secara matematis, Juventus masih bisa mengejar Inter Milan Namun, hal itu sedikit membutuhkan keberuntungan Mereka harus meraih kemenangan di seluruh sisa laga sambil berharap Nerazzurri terpleset Pep Guardiola pastikan City tak akan belanja striker Sergio Aguero akan mengakhiri 10 tahun kebersamaannya dengan Manchester City pada akhir musim ini Banyak pihak memprediksi jika City akan membeli penyerang berkualitas pada musim panas sebagai pengganti Aguero Namun, Pep Guardiola justru pesimis bahwa klubnya akan mengeluarkan banyak uang untuk membeli penyerang baru Pernyataan Guardiola berkaca pada situasi keuangan klub selama pandemi COVID-19 Guardiola membeberkan fakta jika Manchester City mengalami kerugian selama pandemi Padahal, mereka adalah klub kaya raya yang mendapatkan dana melimpah dari Seh Mansur Kini, The Citizens lebih memilih memaksimalkan Gabriel Jesus dan Ferran Torres Mereka juga akan mempromosikan pemain Akademi ketimbang membelanjakan uang lebih dari 100 juta ponsterling untuk Erling Haaland ataupun Hurricane Chelsea tanpa kante saat hadapi West Bromwich Albion Chelsea akan menjamu West Bromwich Albion pada pekan ke-30 Liga Inggris musim ini Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Stamford Bridge pada Sabtu malam nanti Namun, ada kabar buruk jelang laga tersebut Pada sesi konferensi pers jelang laga tersebut, Thomas Tuchel mengonfirmasi bahwa Chelsea tidak akan diperkuat oleh N'Golo Kante Kante sendiri mengalami cedera ketika membela timnas Perancis Ia diprediksi akan absen selama kurang lebih 2 pekan Menurut Tuchel, Kante kemungkinan baru akan kembali saat Chelsea melakoni lag ke-2 perempat final Liga Champions kontra Porto Hal itu menandakan Kante akan melewatkan 3 pertandingan Chelsea selanjutnya Tuchel sendiri sangat menyayangkan cederanya N'Golo Kante Namun, ia tetap optimis bahwa timnya mampu meraih hasil positif Eden Hazard sudah kembali berlatih Real Madrid akan berjumpa dengan Liverpool di perempat final Liga Champions musim ini Duel lag pertama bakal dimainkan di Stadion Alfredo Di Stivano pada pertengahan pekan depan Jelang dimainkannya pertandingan tersebut, Real Madrid mendapatkan angin segar Winger mereka Eden Hazard sudah pulih dari cedera Hazard sendiri diberitakan mengalami cedera pada 2 pekan lalu Awalnya, penyerang asal Belgia itu diprediksi akan menepi lama karena cedera tersebut Akan tetapi, Hazard justru pulih lebih cepat dan sudah kembali berlatih bersama dengan rekan satu timnya pada hari Jumat Meski telah pulih dari cederanya, namun Hazard diragukan tampil melawan Liverpool Pasalnya, Zidane mengaku bahwa pihak klub akan memperlakukan Hazard dengan sangat berhati-hati Marco Verratti dipastikan absen lawan Bayern München PSG akan kembali bertemu dengan Bayern München di ajang Liga Champions Kali ini, kedua tim akan berjumpa di perempat final Liga Champions yang akan mulai digelar pada tengah pekan mendatang Untuk pertandingan perempat final, baik lag pertama maupun kedua, Bayern München berpotensi tidak diperkuat oleh Robert Lewandowski Namun, kabar tidak mengenakan juga menghampiri kubu PSG Mereka sudah pasti tidak akan diperkuat oleh Marco Verratti di lag pertama Dilansir dari akun Twitter PSG bahwa Marco Verratti dipastikan positif COVID-19 setelah melewati tes yang diadakan oleh klub Dengan kondisi tersebut, Verratti pun diharuskan menjalani karantina mandiri Hal ini tentu cukup mengecewakan Mengingat PSG saat ini tengah mengusung misi balas dendam terhadap Bayern München Florentino Perez saat ini sudah memasuki periode keempatnya menjadi presiden Real Madrid Sejak tahun 2000, ia selalu menjabat posisi tersebut Kecuali saat digeser oleh Ramon Calderon pada tahun 2006 hingga 2009 Namun, Calderon lantas mengundurkan diri setelah 3 tahun memegang klub Dan Perez pun menggantikan tempatnya Pada tahun 2012, Perez dan para pemilik suara mengganti aturan Pilpres Real Madrid Untuk berpartisipasi dalam Pilpres tersebut Calon presiden harus menjadi anggota klub minimal selama 20 tahun Dan mampu memenuhi setidaknya 15% dari budget klub setiap musimnya Dikutip dari Football Espana Bahwa Perez meminta para pemegang saham klub untuk segera mengadakan Pilpres Sebab periode keempat Perez yang dimulai sejak 2017 akan berakhir pada tahun ini Manchester City secara resmi telah mengumumkan kepergian Sergio Aguero pada bursa transfer musim panas mendatang Kabar ini diumumkan langsung oleh Manchester City lewat situs resmi dan media sosial mereka Dilaporkan oleh Daily Mail bahwa setelah resmi mengumumkan perpisahan dengan Aguero Chelsea dikabarkan menjadi yang terdepan untuk mendapatkan jasa penyerang asal Argentina tersebut The Blues ingin mendatangkan Aguero dikarenakan mereka kurang puas dengan performa yang ditunjukkan oleh Timo Werner Werner sendiri memang tampil inkonsisten meski kerap bermain sebagai starter Sementara itu Aguero saat ini dikabarkan tengah mengutamakan tawaran yang datang dari klub Inggris Sebab ia masih ingin berkarir di sana meski hengkang dari Manchester City Ban Kapten Ronaldo resmi terlelang di harga 1 miliar Pertemuan Portugal melawan Serbia telah mengundang kontroversi yang berkaitan dengan Cristiano Ronaldo Ia membuang ban kaptennya lantaran tidak terima dengan keputusan wasit yang menganulir golnya di akhir laga Ban kapten tersebut kemudian dipungut oleh seorang petugas pemadam kebakaran yang tengah bertugas di stadion tersebut Sang petugas kemudian menyerahkan ban kapten itu kepada sebuah badan amal Pelelangan pun telah diatur dan mendapatkan atensi besar karena citra dari Ronaldo Seseorang yang tidak diketahui identitasnya berhasil membawa pulang ban kapten itu Usai membayar 64.000 euro atau sekitar 1 miliar rupiah Seluruh dana ini akan digunakan untuk membantu seorang bayi di Serbia yang menderita kelainan tulang belakang Ia bernama Gavrilo yang kini usianya baru menginjak 6 bulan Jorginho tegaskan 100% setia dengan Chelsea Pada musim ini, Jorginho sempat beberapa kali dicadangkan oleh mantan pelatih Chelsea Frank Lampard Namun, ia kembali dipercaya tampil reguler setelah kursi pelatih Chelsea diambil alih oleh Thomas Tuchel Performa Jorginho yang kembali moncer membuat dirinya mulai diburu oleh sejumlah klub top Eropa Salah satu yang dikabarkan tertarik adalah mantan klub sang pemain Napoli Mereka dikabarkan berencana untuk memulangkannya Namun, rumor itu langsung ditepis oleh agen sang pemain Joao Santos Sang agen menyebut bahwa kliennya masih tetap setia dengan Chelsea Dan siap mempertahankan tempatnya di Squad The Blues Lebih lanjut, Santos menjelaskan bahwa Jorginho tidak menutup kemungkinan akan memperbaharui kontraknya bersama dengan Chelsea Kontrak Jorginho sendiri bersama dengan Chelsea masih tersisa hingga tahun 2023 Persaingan Luksao dan Alex Tellis untungkan Manchester United Alex Tellis didatangkan Manchester United dari FC Porto pada musim panas tahun lalu Namun, pemain asal Brazil itu kalah bersaing dengan Luksao untuk memerebutkan posisi back sayap kiri utama MU Alex Tellis baru tampil dalam 7 pertandingan Liga Inggris musim ini dengan menorehkan 2 asis Sementara Luksao telah tampil dalam 25 pertandingan Liga Inggris dengan mencatatkan 1 gol dan 5 asis Kedatangan Tellis di Manchester United justru membuat Luksao menampilkan permainan terbaiknya Bahkan, berkat penampilan apiknya, Luksao kembali dipanggil oleh Gareth Southgate untuk memperkuat timnas Inggris Meski jarang bermain, namun Tellis mengaku tidak berkecil hati Tellis juga mengatakan bahwa persaingan dirinya dengan Luksao telah menguntungkan Manchester United HNK Rijeka resmi perkenalkan Brilian Aldama Brilian Aldama akhirnya resmi diperkenalkan oleh HNK Rijeka sebagai pemain anyar mereka Gelandang timnas Indonesia usia 19 tersebut memang sudah berada di Kroasia sejak beberapa bulan lalu Kini, melalui akun media sosial mereka, Rijeka resmi memperkenalkan Brilian sebagai pemain mereka pada Sabtu ini Rijeka menyebut Brilian sebagai salah satu pemain paling berbakat dari Indonesia saat ini Pihak klub juga sadar bagaimana Brilian begitu menarik banyak perhatian tentang kepindahannya ke Eropa Brilian sendiri tidak akan langsung masuk ke dalam squad senior Melainkan Diplot sebagai pemain Rijeka usia 19 Mengenai kepindahannya ke Kroasia, Brilian merasa sangat bahagia dan bersyukur Hal ini menjadi tantangan baru baginya mengingat ini menjadi kali pertama baginya bermain di kompetisi Eropa Terima kasih telah menonton!